Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Mangut ikan pari Yang tentunya super enak dan praktis ala Bunda Tika Seperti biasa ya bun Sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah Yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik rambang loncengnya ya bun Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya Disini saya sudah siapkan 200 gram ikan pari Yang sudah di asap Atau dibakar Atau dipanggang ya maksud saya Jadi ini saya beli di pasar Sekitar 200 gram Ini juga sudah saya cuci bersih Kemudian Satu mangkuk kecil Kemangi atau sesuai selera Jadi boleh pakai kemangi Boleh nggak nggak masalah ya Kemudian disini Untuk bahan pelengkapnya Saya pakai dua buah cabai hijau besar Dua iris tipis pengkuas Kemudian satu buah tomat besar Tiga lembar daun jeruk Satu lembar daun salam Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan Disini saya sudah siapkan Lima siung bawang merah Tiga siung bawang putih Dua butir kemiri Tiga buah cabai merah keriting Tiga buah cabai rawit Kalau suka lebih pedas Boleh tambah cabai rawitnya Kemudian satu ruas jari jahe Satu ruas jari kencur Satu ruas jari kunyit Kunyitnya boleh pakai kunyit bubuk Kalau nggak ada kunyit asli Kemudian disini ada satu sendok teh Ketumbar bubuk Garam dan gula pasir Cukupnya 400 ml santan Dan yang terakhir yaitu Minyak goreng secukupnya Nah itu tadi ya bun Bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah ya bun Sekarang kita lanjut aja Ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita akan haluskan Bumbunya terlebih dahulu Jadi bumbunya boleh di blender Atau di ulek ya Disini yang kita akan haluskan Yaitu cabai merah keriting Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Kemiri Terus jahe Kencur Dan kunyit Jadi karena ini banyak Jadi saya Haluskan dengan mesin aja Supaya lebih mudah Tentunya Kemudian bawang putih Jahe Jahe Kencur Kunyit Dan kemiri Disini juga saya masukkan Ketumbar Ketumbar Bumbuk Supaya itu Menyatu Sama bumbu yang lain Kemudian saya Tambahkan sedikit Minyak goreng Supaya Lebih mudah Dalam menghaluskan Dan kita haluskan ya Nah ini Bumbunya Sudah halus Kemudian kita akan Tumis Bumbunya ya Disini Saya akan Nyalakan Kompornya Kemudian kita Masukkan Bumbu Bumbu Ini saya akan Tambahkan sedikit Minyak lagi Kita tumis Sampai harum Sambil menunggu Bumbunya harum Atau matang Sekarang Saya akan Potong-potong Cabai Besar hijau Ini saya akan Potong-potong Kemudian Tomat Seperti ini Dan ini Bumbunya sudah Harum Dan matang Sekarang saya Masukkan Potongan cabai Hijau Dan Tomat Kita tunggu Keduanya Layu Baru kita akan Masukkan ikannya Oh iya Bunda di rumah Jangan lupa ya Subscribe channel Reset Bunda Tika Saya tunggu Like dan komennya Setelah layu Setelah layu Kita masukkan Ikan pari Asapnya Kemudian Kita masukkan juga Daun jeruk Daun salam Dan Kuas Setelah itu Kita masukkan Santan Kemudian kita Tambahkan Garam dan gula Secukupnya Jadi sekitar Satu sendok Satu sendok teh dulu Gula dan garamnya Jadi nanti kalau kurang Baru kita tambahkan ya Kita masak Sampai Apa namanya Santannya itu Agak menyusut Dan Ikan parinya Matang Jadi kita Tukuh sebentar Nah ini Kuas santannya Sudah Menyusut Kemudian saya Masukkan Kemanginya ya Masukkan kemanginya Kita tunggu Kemanginya layu Baru kita angkat Jadi ini Ikan parinya Juga udah matang Udah mulai empuk Kemudian disini Saya akan tes rasa Ini saya tambahkan Sedikit Gula pasir Dan sedikit Garam lagi Kita aduk Sebentar Jadi jangan sampai Kering ya Jadi dia Ada kuah Santannya Bikit sedikit Baru kita matikan Kompor Sekarang Waktunya Kita sajikan Jadi aroma Dari Ikan Pari Asapnya itu Kalah ya Sama Bumbu-bumbunya Jadi ini Aromanya Sangat sedap Dan harum Dari rempah-rempah Nah ini dia Bunda Hasilnya Mangut ikan pari Asap Yang super sedap Alah Bunda Tika Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya